Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Saudara Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Bengkulu menyatakan terkait dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada platform media sosial saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut mengingat platform media sosial belum tercover dalam Undang-Undang Penyiaran. Ketua KPD Provinsi Bengkulu Albert Ronaldo Thomas membenarkan masih belum maksimalnya sanksi atas sejumlah dugaan pelanggaran kampanye pemilu pada media sosial. Platform media sosial seperti Facebook dan Instagram belum tercover dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2022 tentang penyiaran. KPD menyatakan masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran pemilu terkait konten pemilu dengan mengacu pada Undang-Undang Transaksi Elektronik atau ITE. KPID sendiri telah menggelar sosialisasi literasi digital kepada pemilih pemula selaku pemilih cukup besar dalam pemilu 2024. Ini bukan pada saat pemilu saja, di luar pemilih juga demikian, maka akan berhadapan langsung dengan Undang-Undang ITE. Nah, berbeda dengan lembaga penyiaran, maka lembaga penyiaran tersebut akan berhadapan dengan KPID, lembaga penyiarannya. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah, Deddy Irawan, TVRI Bengkulu, melaporkan.